Intro Kembali melanda transportasi udara di Indonesia Pesawat jenis Twin Otter DHC-6 kepunyaan maskapai penerbangan Afiastar hilang kontak pada 2 Oktober 2015 lalu Hilangnya pesawat berkapasitas 19 orang ini bukanlah musibah yang pertama kali dialami maskapai penerbangan Afiastar 30 Januari 2008, pesawat Afiastar yang membawa rombongan pejabat daerah kota Enarotali paniai Papua tergelincir di Bandara Sugapa, Intan Jaya 2 orang terluka dan 1 orang lainnya tewas dalam insiden ini 12 Desember 2008, pesawat milik Afiastar yang terbang dari Timika menuju Ewer, Papua juga tergelincir dan terperosok ke landasan pacu bandara meski demikian, 18 penumpang dan 3 awak pesawat selamat dalam insiden ini 9 April 2009, 6 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan pesawat Afiastar yang jatuh setelah menabrak gunung batu yang ada di deretan pegunungan Wamena, Papua 29 Juni 2009, berlokasi di dekat Wamena, Papua pesawat berbadan kecil milik Afiastar ini jatuh di pegunungan Kurima yang berada di antara Kabupaten Yahukimo dan Jayawijaya sebanyak 3 orang meregang nyawa dalam kecelakaan ini seringnya terjadi kecelakaan pesawat perintis yang rata-rata hampir terjadi di wilayah pegunungan setidaknya jadi evaluasi bagi pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai prosedur dan instrumen landing system terutama di area penerbangan yang rawan kecelakaan Tim Liputan, MNC Media memberitakan Pemirsa kita bersama-sama lagi dan setelah Anda menyaksikan tanyangan yang kami hadirkan kepada Anda tadi sekarang kita akan berbicara dengan General Manager Commercial Afiastar Pak Petrus Budi, selamat malam Pak Petrus selamat malam Pak Pak, disini kita ada 4 orang tamu tadi Mas Nizar dari Komisi 5 DPR menyeroti terutama soal tanggung jawab perusahaan berdasarkan dengan ketentuan undang-undang apa yang bisa dijaminkan oleh Afiastar terkait dengan kecelakaan yang terjadi ini kepada para korbannya Pak Petrus ya, bagaimana Mbak? jadi kita ingin bertanya soal bagaimana tanggung jawab perusahaan Afiastar kepada para korban yang berkaitan dengan asuransi keselakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang Pak ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku kami sudah mengasuransikan penumpang dan pesawat serta pesawat dan apa yang ada masuk ke dalamnya Pak, untuk penumpang kami sudah koordinasikan dengan asuransi kami dan kami siap untuk membayarkan sejumlah 1,25 miliar per penumpang itu gitu Mbak jadi artinya akan tunduk pada ketentuan undang-undang ya Pak Petrus nah, yang kemudian juga kita disini diskusi dengan Kaptennya soal kondisi pesawat dan kan Afiastar menyatakan bahwa memang layak terbang pesawatnya lalu KNKT sekarang juga bekerja tapi dari entah itu investigasi internal apa yang sejauh ini bisa disampaikan setelah kemudian pesawat ditemukan kemarin sore? untuk dari internal kami untuk dari internal kami bekerjasama secara penting dengan tim KNKT tim KNKT sudah datang ke kantor kami dan mengumpulkan data-data dan kompetumen terkait dengan pesawat dan kru jadi dari dari sisi internal kami kami tidak melihat ada sesuatu yang yang signifikan terhadap pesawat atur ini tapi kami akan ditunggu nanti hasil dari KNKT tentu setelah ini masih ada ini sebagai sisi lanjutan atau yang berkesinambungan untuk bisa menentukan penyebab kegelakan pesawat ini jadi total kalau boleh dijelaskan sebetulnya berapa buah pesawat twin otter yang dimiliki aviastar dan adakah jenis pesawat lain yang dimiliki supaya nanti saya kami bisa nanya sama Kapten Jun Barat soal performa masing-masing pesawat ini oke pada saat ini termasuk pesawat TKBRM yang jatuh kemarin hari Jumat pesawat ada 7 unit twin otter BIA G600 300 twin otter dan 3 unit BAE 146 seri 200 jadi totalnya ada 10 unit begitu ya Pak ya 10 10 kali baik Pak Petrus terima kasih banyak informasi yang sudah diberikan kepada kami dan tentu juga apresiasi kalau memang perusahaan akan memenuhi apa yang diharuskan oleh undang-undang dan berharap bahwa kejadian keselakaan tidak terjadi bagi aviastar dan juga penerbangan-penerbangan lain selamat malam Pak Petrus saya sekarang ke Mas Geri Mas dengan kondisi penerbangan kita saat ini kalau boleh kita beri nilai dari sisi kualitas keselamatan ya kita tuh ada pada poin berapa sih dan kalau ada penilaian 2 unit internasional kita tuh ada pada posisi berapa sekarang soal keselamatan penerbangan kalau keselamatan itu kita bisa nilai binary aja aman atau tidak oke jadi kita dinilai sebagai tidak aman dengan adanya larangan terbendiri EU lalu juga dengan FAA kategori 2 untuk Indonesia masih tidak aman dianggap tidak aman tetapi disini kita harus juga ingat apa yang dianggap tidak aman apakah airline-nya apakah negaranya apakah regulatornya apakah regulasinya nah dianggap tidak aman ini berdasarkan audit terhadap regulator jadi seberapa mampu regulator memenuhi syarat-syarat yang dibikin olehnya di regulasi yang diterbitkan itu dianggap tidak mampu jadi ini kita ibaratnya ngebahas ngomongin tapi regulatornya gak ada gitu ada yang kurang tapi gak apa-apa cerahkan di terusin jadi yang dinilai dianggap tidak aman itu karena regulatornya gak bisa ibaratnya melakukan regulasi yang ada begitu jadi begini regulasi ini saya sebenarnya ngelanjutin poinnya Pak Nizar tadi regulasi sudah diberikan wewenang yang luas hanya saja yang dinilai adalah apakah penggunaan wewenang itu tepat atau tidak kita punya safety regulation safety regulation kita bisa dibilang jiplak dari Amerika hampir persis 100% sama dengan FTA kenapa tidak bisa diterapkan jadi sebenarnya bukan regulasinya yang salah penerapannya jadi yang balik lagi yang sangat disayangkan adalah dengan adanya kejadian-kejadian ini bukannya kita memperbaiki kemampuan kita memenuhi dan melakukan surveillance terhadap kepatuhan peraturan tersebut tapi gak ada apa kita timpa lagi dengan regulasi baru kita timpa lagi dengan regulasi baru jadi ibaratnya kalau sudah punya 100 regulasi hasil audit itu kita cuma berhasil memenuhi 60% dari nilainya kita timpa lagi kita timpa lagi kapan mau kekejar jadi ini yang sangat disayangkan jadi dan juga sejak kejadian yang RSI di akhir tahun kemarin ini timbul sebuah trend yang kita dari segi pengamatan safety ini agak khawatir bukan agak sangat khawatir bahwa safety di penerbani kan menggunakan safety management system yaitu asasnya adalah kita memanusiakan manusia penerbang sudah cukup kompleks sudah cukup stressful dimana manusia tidak sempurna pasti akan melakukan kesalahan begitu yang melakukan kesalahan jangan dihukum kecuali dia sengaja tetapi adalah kesalahannya dimana tolong cerita supaya kita bisa analisa supaya kita bisa mengerti kenapa dia berbuat kesalahan karena orang lain bisa berbuat kesalahan yang sama lalu dicari pencegahannya nah yang ada sekarang adalah salah oke kita sudah berapakah bandar dimutasi sejak awal tahun hari ini ada lagi mutasi jabatan di kementerian jadi tapi kan itu dianggap sebagai bentuk apa ya punishment terhadap peran yang tidak optimal dikerjakan dan kadang-kadang publik juga merasa tepuk tangan yee gitu yang bertanggung jawab dipindah itu dianggap tanggung jawab moral juga jadi sebab salah kan mas gak dimutasi salah dimutasi salah juga hal yang seharusnya dilakukan adalah diberi penjelasan pemerintah belum pernah memberikan penjelasan safety itu apa bagaimana mana safety yang ada apa salah hukum salah tunggu laporan KKT salah selalu begitu jadi tidak ada sosialisasi mengenai safety itu sebenarnya apa dan sayangnya mas KAPI pun juga tidak melakukan hal tersebut jadi begitu ada musibah kita lihatlah sentimen publik di awal tahun begitu yang kejadian di RAC gampang sekali langsung dibilang oh airline bandel airline begini dan lain-lain karena gak ngerti sebetulnya standar-standar di dunia utamanya penerbangan itu apa yang dimaksud dengan safety dan lain-lain begitu ya dan kalau kita lihat dari airline-nya safety airline di Indonesia yang dilakukan secara internal dibandingkan negara-negara lain itu sudah bagus kendalanya bukan di mas KAPI ah jadi di regulator lagi kita sudah lihat oh tidak hanya regulator oke jadi kalau kita hanya mau ajokin ke regulator itu gak fair juga oke tapi Anda bilang mas KAPI sebenarnya relatively sudah relatif sudah bukan artinya semua sudah tapi kebanyakan sudah kita lihatlah ada mas KAPI satu yang berapa tahun lalu tiap bulan masuk oran keluar dari landasan mereka sudah melakukan hal-hal corrective action preventive action sampai sekarang bisa dibilang dia lebih aman daripada mayoritas mas KAPI di Indonesia airan yang kena musibah di akhir tahun kemarin juga dinilai oleh negara oleh Eropa sebagai airan yang layak diberikan pengecualian untuk masuk ke Eropa di samping Garuda oke baik sekarang sekarang ke Captain lagi tadi kan sudah di apa aja sekarang oleh Afiastar punya tujuh twin author gitu kemudian kalau kita bicara lebih detail soal perintis Captain kan sudah pernah mengalami ini kesulitan saya saya tidak tahu pasti dan tentu publik juga banyak yang gak ngerti apa sih bedanya karakteristik alamnya gitu ya antara satu daerah dengan daerah lain kayak misalnya di Irian yang bikin susah itu apanya gitu Captain kalau itu di Irian begini ya jadi tapi saya tadi mengakukkan dulu itu yang dikatakan oleh Menteri Perumun motong-router itu sebenarnya gak apa-apa kita boleh request namanya aja kita visual masa kalau di depan kita ada sesuatu kita gak boleh bisa tapi request biasanya kita memberitahu jadi gimana misalnya gini Captain lagi terbang kan kita harus visual tiba-tiba ada awan yang gede gitu kita bilang request to the left or to the right supaya kita jangan masuk awan itu kalau kita masuk terbang izin dong buat melipir kanan supaya saya gak masuk awan karena hanya bisa pakai visual gitu ya boleh jadi biasanya kiri left or right naik kita belum tahu tinggal berapa karena maksimal sudah dibuka kita di biasanya kita left or right untuk kita supaya bisa memelihara bahwa kita terbang secara visual dan according to aneh kan request kalau requestnya bilang enggak gimana enggak bisa kita kan yang pilot disitu in command adalah penerbang disitu dia yang menerbangkan pesawat daripada celaka lebih baik kita minggir dan tidak mungkin tidak diizinkan kecuali kalau misalnya di sebelah kanan kita atau kiri kita itu ada traffic lain yang berbahaya tidak mungkin atau mungkin minta ke kanan padahal disitu ada gunung misalnya itu gak dikasih oleh control ya gitu tapi kalau tidak kita mikirnya di daratan ya motong rute itu oh nih katakanlah mau ke arah kebun sirih mnc macet di mutan air kita belok gitu kanan kayak mau mojo dulu muter sama dengan jps oh gitu jadi benar banget juga begitu kalau pilot ya ada jps jadi jps itu kalau misalkan kita mau ke kebun sirih lewat dari misalkan dari sudirman sudirman kan ada jalur yang kiri ada yang tanpa traffic ada boleh jadi boleh boleh makanya saya saya tegaskan apa yang dikatakan kapten air naf sudah dalam aturannya memang untuk pesawat perintis itu untuk vtr itu halal boleh jadi dengan ini kapten juga sambil dengan masjid bahwa mengatakan motong rute itu halal halal gak apa-apa karena visualnya memang itu yang penting ini kapten gak boleh lebih dari 10 ribu kaki dan jarak pandangnya 10 km 10 ribu kaki boleh dengan catatan jangan lebih dari 15 menit kalau 15 menit nanti orangnya pada pingsan jadi boleh ya melipir gitu ya oke kan pakai GPS kan kalau saya ibaratnya lain